PERSI BANU PERSI BANU PERSI BANU PERSI BANU PERSI BANU Halo, Triuners dan juga Bapak Potos Semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali, saya Renu Sumaatir Dan saya Gira Janu Graha Yang akan memberikan 3 informasi terkini Tengah PERSI BANU Di PERSI BANU Saksikan selengkapnya Oke Ren, di episode kali ini Kita masih dalam rangka Bulan Puasa Ramadhan, hari kelima Masih semangat ya? Kita ada berita pertama Di PERSI BANU Berita pertama ini adalah Mengenai kabar-kabar Pertandingan selanjutnya Pertandingan tunda antara Presiden Jakarta Versus PERSI BANU Wow, BIG BANU Sama Besti Ya, Besti Yang kita deket-deketan terus nih Dan pertandingannya akan digelar Hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 nanti Tetapi Ada apa nih? Venue-nya itu masih belum pasti Venue-nya belum tahu ya di mana ya? Ya, jadi kan sebelumnya Di pertandingan yang sebelumnya harusnya digelar Itu Tadinya kan mudah SUGBK Cuma nggak bisa karena nggak dapat izin Terus juga nggak bisa di stadion Wibaw Mukti Tapi yang Patriot Senda Braga Aku nggak tahu kenapa Nggak bisa Nggak ada penjelasannya Cuma Intinya karena perizinan lah Yang pertandingan seharusnya digelar kemarin Itu ditunda Nah, ditunda Sampai tanggal 31 nanti Tapi udah beberapa hari lagi Dan masih belum ada kepastian Kapan Kayak gitu Tapi mungkin SUGBK juga Kata Erick Thohir kemarin nggak boleh dipakai juga ya Setelah ada kejadian itu Jadi menurut Presidennya Presiden Jakarta nih Para Panca Bapak bilang kalau misalnya Dia memang masih pengen mengusahakan Kalau misalnya Presiden Jakarta Presiden Bandung ini Disamainya di GBK Bagusnya ya Dan dia sangat menyayangkan katanya Kenapa ditutupnya itu Atau aksesnya itu ditutup setanggal 13 Maret ya Bener-bener setelah Blackpink selesai konser Kan Blackpink konser 11-12 Tanggal 13 itu udah nggak boleh Ada cara apalagi Karena Untuk persiapan PLA Dunia U20 Kayak gitu Tapi sampai sekarang Penitia pelaksamanya Presiden Jakarta sih Masih berharap disamain di SUGBK Kalau Presiden Bandung mah Bener aja Tapi mungkin ini OI kedua ini Pertemuan kedua ada Presiden menjadi tuan rumah ya Berarti ya Iya, kemarin kita di GBK Di GBK ya Jadi untuk Eh, di GBLA Sorry, pas pertama-tama GBLA ya Nah, sekarang persiden ini Persiden itu Itu akan menjamu versi baru Jadi masih bingung ya Tempatnya di Padahal di Jakarta tuh ada JIS juga loh JIS yang dipakai JIS Buat konser Buat konser Jadi buat konser Gimana ya Gimana ya Iya sih Harusnya sih bisa ya Mungkin terlalu mahal Mungkin terlalu mahal Sewanya Perja mungkin bisa sampai Aksesnya sih Kalau kata teman-teman saya Udah pernah mau Aksesnya emang susah Belum ada transportasi publik ke sana Terus juga Perjalanan dari Susah Atau apalagi Transportasi publiknya Belum memadai Akses sih Akses sebenarnya Kita gak tau sih Akses seperti apa Mungkin dibilang susah Itu seperti apa sih Tapi sebenarnya Akses sebenarnya Ada kendaraan online Masih bisa Nah itu Karena kalau misalnya Terlalu banyak orangnya Susah juga Macet ya Tentang film dewa Ya dewa itu kan viral juga Di just Orang-orangnya Akses keluar masuknya Belum teratur Jadi belum Mungkin aksesnya Belum memadai Nah update terakhir Untuk nilai Persi Bandung ini Dengan lain poin sekarang 59 ya Di posisi kedua Persi jadi Di posisi ketiga 50 Kemarin Hari ini mereka Tanding terakhir 55-54 Berarti cukup jauh ya Tapi kalau misalnya Mereka main Hari ini menang Bisa cuman tinggal Terpaut 2 poin aja Mudah-mudahan Sampai ketemu ya Untuk stadionnya Dimana Untuk Persi Bandung ini Melawan Persi Jakarta Kita tunggu aja Berita selanjutnya Nah kita langsung Masuk ke berita kedua Ada apa nih Nah berita kedua Kita bakal ngobrolin Tentang Robi Darus Dan Kakang Rodianto Dapat dispensasi Nah Menjelang Persi Bandung Melawan Persi Jakarta Kubung Bandung Dapatkan berbaik Dua pemain Mudah Persi Bandung Robi Darus Dan Kakang Rodianto Bisa bermain Dalam big match tersebut Robi Darus Dan Kakang Rodianto Ini dipanggil Sintayong ya Kemarin Untuk persiapan Pilihan dunia U20 Robi Darus Dan Kakang Rodianto Rencananya baru bergabung Dengan tim nasional U20 itu Sekitar pada 31 Maret 2023 Kedua ini akan Membeli Persi Dalam lanjutan Liga 1 2022-23 Hingga pertandingan Akhir bulan ini Jadi Pelati Persi Pusimia mengatakan Anak asunya Sudah mendapatkan izin Untuk bergabung Setelah pertandingan Pekan terakhir bulan ini Jadi masih bisa Untuk bisa bergabung Karena 31 Maret ya Masih bisa main Jadi ini Kabar baik juga ya Ya karena Sudah mulai ditinggalin Satu persatu ya Persi Bandung Pemain-pemain yang dipanggil Sama tim nas Jadi Kita Doakan aja Doakan aja Mudah-mudahan Tetap Maksimal ya Bermainnya ya Dan Selain Itu juga Ada Kemarin kan Kita ditinggal juga Sama Trio Timnas Yang seniornya Duh ini ada Sesuatu Trio Timnas Ada makhluk Irianto sama Kamu ayah Kemarin Sekarang Robby Darwish Dan juga Pakang Rodianto Yang harus siap-siap Latihan itu Dua kali ada yang di Indonesia Yang di Korea Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Kita masih punya pasukan Ya Masih bisa pasukan Dan masih bisa Apa ya Sekarang Kemarin juga Menang kan Lawaan Bayangkara Itu membuktikan Dan satu lagi Ada ISUK1 Supaya juga Masih dinantikan Apakah dia Akan ada Di pertanyaan berikutnya Atau Merelakan Panggil aja mas Yang kemarin Bayangkara Cuman Kita gak tau nih Besok Apakah ISUK1 Akan pergi juga Kesannya Kita nantikan Berita Update selanjutnya Iya Di update Oke Tepun di Siga Boboto Kita masuk ke berita terakhir Hari ini Di Persip Update Ada apa nih Rain Nah yang terakhir ini Ada kabar Ini ya Kabar rumor-rumor Pursa transfer Bisa dibilang Kemarin Kita udah dapet Kabar-kabar Yang bakal masuk ya Nah ini Belakangan Ada kabar-kabar Yang bakal keluar Siapa itu yang bakal keluar Yang rame Diperbincangkan Di kalangan Medicos Boboto Boboto Online Itu katanya Nick Wippers Nick Wippers Sang back Ber nomor 2 Iya Jadi ini menurut Amat Sepak bola nasional Ada Kang Lawander Mawan Yang mengatakan Bahwa sebenarnya Memang saat ini Persip Bandung itu Kelomahannya Di lini Belakang Namun Selain itu juga Karena pemain-pemain Backnya itu Dianggap sudah Berumur Jadi stamina Jadi stamina Mungkin gak sekuat dulu Ada Juppe Victor Igonevo Seperti mereka Dan Dikabarkan Pelatih Luismi itu Pengen Mencari Back yang Back baru Masih press ya Maksudnya Masih muda Mungkin ya Iya Dan yang masih Energi juga Tapi menurut Pengamah sepak bola ini Kang Wawan Bilang Kalau misalnya Sebenarnya Lagi gak Kalau pun Emang Karena kan Yang santar dikabarin Itu Eric Saboret Yang pemainnya Tel Aviv itu Tapi katanya Kalau misalnya Eric Saboret Kalau dikebandung Sebenarnya gak butuh-butuh Karena posisinya Itu sama Nama Nick Weepers Di back tengah Iya kayak gitu Dan Kau pun Emang Nanti ada Eric Saboret Di ujung sumpit Nick Weepers Katanya Emang mungkin aja Bisa di Hengkang Kalau dihengkang Tapi sebenarnya Nick Weepers ini Sudah termasuk Pemainan umur Juga sih Raya tadi dibahasih Ya Maksudnya Kalau Saboret pun Meninggal kemana Katanya sih Ada yang pengen Minjem ya Kalau di Klub Jawa Tengah Gitu Pse Kalau pinjem Biasanya Nick Weepers Yang mudah-mudahan Yang terbaik Karena Nick Weepers Sejauh ini Di versi Bandung So far so good Sebagai pertahanan Belakang Back Oke sih Karena punya badan Yang tinggi Tegap Jadi Pas banget Menahan bola Ke barisan Belakang Dan Nick Weepers Salah satu Yang diandalkan Sama Luis Miya Betul Nah itu tadi Tidak Tribun Nurse Dan Boboto Informasi terkini Dan terupdate Seputar Persib Bandung Jangan lupa Untuk mengupdate Informasi terkini Seputar Persib Bandung lainnya Di TribunJabar.id TribunCirebon.com Dan juga TribunPriangan.com Dan jangan lupa Buat kalian yang suka Tentang video ini Bisa kalian like Share Comment Subscribe Kemana pun Jadi jangan lupa Terus-terus saksikan Persib update Tribun Jabar Kalau gitu Kalau gitu Saya Renu Sengwati Dan saya ingin Nenegraha Pamit Nur Diri Ketemu lagi Di Persib Update Selanjutnya Terima kasih Tidak Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Yaaay Semangat